Hai para pecinta film selamat datang di one day film kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Polaroid film ini akan mengisahkan tentang kamera tua yang cukup misterius bagi siapapun yang difoto dengan kamera ini maka dia akan didatangi oleh makhluk menyeramkan yang akan membunuhnya baiklah untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya di awal film kita diperlihatkan kedua wanita yang tak disebutkan namanya salah satu dari wanita tersebut menemukan sebuah kamera yang merupakan peninggalan keluarganya kemudian wanita itu pun memutuskan untuk mencoba memfoto dirinya sendiri teman wanita tersebut kemudian memutuskan untuk kembali pulang sedangkan wanita pemilik rumah melihat fotonya yang masih berwarna putih saat hari mulai malam wanita ini pun merasakan kejanggalan di dalam rumahnya ditambah lagi hasil foto yang sebelumnya berwarna putih kini mengeluarkan sebuah gambar dirinya dengan bayangan misterius seketika terdengar suara aneh dari sebuah tempat wanita ini kemudian mengecek ke sebuah ruangan yang terdapat sedikit suaranya di tempat tersebut namun tiba-tiba wanita ini pun langsung diserang oleh makhluk misterius lalu kita beralih ke beberapa tahun kemudian di masa ini terlihat seorang wanita bernama bir yang merupakan seorang fotografer sepulangnya dari sekolah bir melihat seorang pria yang dia sukai secara diam-diam dia bernama Connor Hai setelah itu bir mendatangi sebuah toko antik untuk bekerja baru waktu toko ini merupakan sebuah tempat yang merupakan milik dari teman bir yang bernama Tyler dari sebuah arah Tyler menunjukkan sebuah kamera antik kepada bir yang dia beli di pelelangan dengan barang murah bir yang mulanya pun merasa terkejut sebab kamera itu yang sudah berumur ratusan tahun ditambah lagi kamera itu hanya diproduksi beberapa di seluruh dunia bir kemudian mencoba memfoto Tyler untuk mencari tahu apakah kamera tersebut masih bisa digunakan atau tidak namun kamera tersebut mengeluarkan sebuah gambar putih yang membuat bir pun berpikir jika kamera tersebut telah rusak karena jam kerjanya yang sudah selesai bir pun memutuskan untuk kembali pulang setibanya di dalam rumah bir menyapa ibunya yang sedang memasak bir kemudian mendatangi kamarnya untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kamera yang dibeli oleh Tyler saat bir akan memfoto anjingnya anjing bir pun seperti merasakan ketakutan yang cukup aneh dari sebuah arah muncullah teman sekolah dari bir yang bernama Casey Casey mendatangi bir untuk mengajaknya pergi ke sebuah pesta malam bir yang seorang cewek pendiam dan kurang bersosialisasi menolak ajakan dari Casey namun Casey meyakinkan bir juga semua akan baik-baik saja malam harinya bir bersama Casey menumpang sebuah mobil milik temannya yang bernama Devin dan pacarnya yang bernama Mina di samping itu bir tak sengaja melihat foto Tyler yang sebelumnya berwarna putih kini keluar gambar dari Tyler anehnya terdapat bayangan misterius di foto dari Tyler beralih ke Tyler disini dia yang sedang memperbaiki barang dagangannya merasa aneh dengan sebuah bayangan di samping dinding dan ketika Tyler mendekatinya bayangan itu pun langsung menyerang Tyler kembali ke bir disini dia yang sudah tiba di pesta temannya kemudian mencoba mencari hiburan untuk berpesta namun bir yang kurang berkaulan membuat dirinya pun tak bisa bersosialisasi dengan seluruh orang di dalam pesta tersebut bir yang tengah sendirian tiba-tiba diawasi oleh pria berkostumane saat bir akan pergi pria itu membuka topengnya yang ternyata dia adalah Connor jelas hal ini membuat bir merasa bahagia sebab Connor adalah pria yang disukai bir secara diam-diam Connor kemudian bertanya mengenai hasil foto dirinya di hari sebelumnya seketika bir pun merasa malu dan mencoba mencari alasan mengenai dirinya yang memfoto Connor tak lama kemudian datanglah devin dan pacarnya yang meminta berfoto bersama Connor bir yang membawa kamera tua kemudian menawarkan dirinya untuk memfoto mereka bertiga tak disangka bir malah melihat bayangan aneh yang ikut saat berfoto di samping itu datanglah seorang wanita yang merupakan pemilik dari pesta tersebut wanita itu pun langsung memotret dirinya sendiri menggunakan kamera dari bir namun tiba-tiba terdengar suara dari polisi bir kemudian dibawa oleh seorang polisi untuk menuju ke kantor kepolisian bir diwawancarai mengenai dirinya yang sangat dekat dengan Tyler seorang yang serif kemudian mengatakan jika Tyler ditemukan dewas di dalam tokonya seketika bir pun merasa terkejut dengan ucapan dari serif tersebut sebulannya dari kantor polisi bir melihat foto dari Tyler yang kini sudah tidak ada bayangannya lebih anehnya lagi foto dari wanita pemilik pesta sebelumnya kini memiliki bayangan aneh yang sebelumnya tak ada bayangannya beralih ke wanita pemilik pesta sebelumnya wanita itu pun kemudian bergegas untuk menuju ke kamarnya setelah pesta telah usai namun wanita itu pun mengalami kejanggalan di dalam rumahnya saat wanita itu mengecek ke ruangan demi ruangan benar saja muncul makhluk misterius yang kemudian menerornya kembali ke bir disini dia dihubungi oleh temannya jika wanita pemilik pesta sebelumnya telah meninggal bir kemudian mengecek foto wanita tersebut yang sebelumnya terdapat bayangan misterius kini menghilang dengan sendirinya saat berada di sekolahan bir kembali bertemu dengan beberapa temannya bir kemudian menjelaskan foto hasil kamera tua sebelumnya yang terdapat bayangan misterius namun Devin pun tak mempercayainya Devin yang kesal kemudian berencana membakar foto tersebut namun ketika api mulai mendekati foto dari Mina tiba-tiba tangan Mina pun terbakar dengan sendirinya bir kemudian mencoba memadamkan foto yang dibakar oleh Devin tak disangka foto itu pun kembali ke bentuk semula ini mereka pun mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh bir setelah itu mereka pun mendatangi rumah sakit untuk mengantar pacar Devin atau Mina yang mengalami luka bakar di tangannya bir dan Connor kemudian datangi rumah Taylor yang tewas sebelumnya untuk mencari tahu tentang kamera tersebut bir menawarkan dirinya untuk masuk ke rumah Taylor sebab dirinya yang tak ada di dalam foto dengan begitu bir tak akan diteror oleh makhluk misterius sebelumnya saat pergi dari sana bir merasanya tentang mengapa makhluk misterius itu menerornya Connor kemudian mengatakan jika bir sebenarnya juga berada di dalam foto beralih ke Devin di sini dia yang sedang menjaga pacarnya kemudian berencana mencari perawat untuk menanyakan perkembangan dari pacarnya namun saat Devin kembali ke kamar inap dari pacarnya dirinya pun melihat pacarnya yang kini telah tewas Beard yang baru tiba di rumah sakit tiba-tiba dimarahi Devin dan menganggap jika semua ini karena ulah dari Beard Beard pun seketika merasa bersalah dan menyesal namun Connor mengajak Beard untuk fokus dalam misi mereka yaitu mengakhiri kutukan aneh yang sedang terjadi di dalam tas kamera tua tersebut terdapat sebuah nama seseorang yang terlihat gono Beard kemudian mendatangi perpustakaan untuk mencari tahu tentang siapa dia sebenarnya tak disangka ternyata pemilik kamera tersebut adalah seorang pria yang dahulunya dikenal dengan pembunuh berantai setelah itu Beard pun mengumpulkan mereka semua Devin yang masih emosi tak sengaja memfoto dirinya sendiri Devin sudah tak bisa mengendalikan emosinya beruntungnya terdapat seorang sheriff yang kemudian membawa Devin ke kantor polisi di dalam kantor polisi Beard bertemu dengan seorang sheriff untuk mengabarkan mengenai kamera tua yang cukup misterius sheriff itu pun tak percaya kepada Beard dan menyuruh mereka untuk kembali pulang Devin yang dipenjara untuk beberapa hari kemudian mengakui kesalahannya Devin menyuruh Beard untuk segera menghentikan kutukan kamera tua tersebut Devin menyadari jika tak lama lagi pasti makhluk misterius akan membunuhnya Beard dan Connor kemudian mendatangi sebuah rumah yang diduka tempat dari seorang pria yang memiliki kamera tua tersebut seorang wanita tua kemudian menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah kembali ke Devin benar saja Devin didatangi oleh makhluk misterius yang akan membunuhnya di sisi lain Beard dan Connor diajak oleh wanita tua tersebut untuk menuju ke kamar anaknya wanita tua itu menceritakan tentang putrinya yang selalu dibully oleh teman-temannya dan kamera tersebut adalah hadiah suaminya untuk putrinya namun karena anaknya yang sudah putus asa dia pun melakukan bunuh diri dengan menggantungkan kepalanya suami wanita tersebut kemudian berjanji akan membunuh semua teman-teman anaknya yang telah membuli anaknya namun suami wanita tersebut harus meninggal dunia sebelum dia membunuh satu teman-teman dari anaknya wanita tua itu kemudian memberikan foto seorang pria yang seharusnya dibunuh oleh suaminya dan sebab itulah mengapa kamera tua tersebut seperti kutukan kematian Beard dan Connor kemudian mendatangi kantor polisi untuk mencari tahu kasus tentang suami dari wanita tersebut tak disangka ternyata foto pria yang diberikan oleh wanita tua sebelumnya adalah seorang sheriff yang sebelumnya ditemui Beard dan Connor dari sebuah arah datanglah ketua sheriff yang merupakan seorang pria yang diceritakan oleh wanita sebelumnya Connor kemudian langsung memfoto sheriff tersebut untuk mengakhiri kutukan ini semua namun sheriff itu pun menjelaskan jika cerita wanita tua tersebut adalah bohong sebenarnya sheriff itu adalah teman dari anak wanita tua tersebut sheriff ini menjelaskan jika suami wanita tua tersebut adalah seorang psikopat dia selalu menyiksa anaknya dan anaknya melakukan bunuh diri karena tak kuat dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya dari sebuah arah muncullah makhluk misterius yang kemudian menyopek foto dari sheriff tersebut seketika sheriff itu pun langsung ikut terbelah seperti fotonya Beard dan Connor harus terpisah saat sedang melarikan diri dari sana Beard dan Casey kemudian mendatangi sebuah kamar mandi untuk bersembunyi dari makhluk misterius sebelumnya saat Beard menghidupkan air panas seketika makhluk tersebut pun tak berani masuk ke dalam uap yang dihasilkan dari air panas Beard kemudian memiliki sebuah ide untuk memfoto makhluk tersebut di sebuah inframerah Beard kemudian mencari Connor untuk mengajaknya menjalankan rencananya namun Connor tiba-tiba ditarik oleh makhluk misterius sebelumnya dengan terpaksa Beard pun langsung memfoto dirinya sendiri agar makhluk tersebut berpindah menyerangnya Beard kemudian mendatangi sebuah ruangan dan menyalakan lampu merah tak lama kemudian Beard pun ditetangi makhluk tersebut yang akan membunuhnya dengan bergegas Beard pun langsung memotret makhluk tersebut Beard kemudian berencana membakar foto makhluk tersebut untuk menghentikan kutukan dari kamera tua tersebut dan usaha Beard pun berhasil Kini kutukan kamera tua tersebut pun telah hilang Beard kemudian mendatangi sebuah laut untuk membuang kamera tersebut Beard berharap agar kamera tua tersebut tak ditemukan oleh seseorang dan kemudian film pun berakhir